Saya Andi Antonius Yahaan dari tim Meranti GT5 Paper APP SINARMAS Saya akan mencoba menjelaskan mengenai Paretochart Apa sih Paretochart dan prinsip dari Paretochart tersebut? Paretochart adalah grafik batang, nilai atau jumlah asal yang dipadukan dengan diagram garis jumlah kumulatif persen yang terdiri dari berbagai faktor yang berhubungan dengan suatu variable yang disusun menurut besarnya dampak faktor tersebut Kemudian prinsipnya adalah 20% penyebab bertanggung jawab terhadap 80% masalah yang muncul atau sebaliknya Kemudian kegunaan dari Paretochart yang pertama adalah untuk memilah masalah utama atau besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dapat fokus pada upaya perbaikannya yang kedua mengidentifikasi dan mengurutkan menurut prioritas atau faktor yang paling signifikan kemudian yang terakhir memungkinkan pemanfaatan yang lebih baik Lalu bagaimana cara penyelesaiannya yang pertama adalah pengumpulan data pengolahan data di minitab mengidentifikasi beberapa hal yang penting dan yang terakhir penyelesaian masalah berikut quality control 7 tools improvement yang digunakan adalah Paretochart Minitab dengan masalah yang diambil adalah keterlambatan distribusi produk ke konsumen dari produsen dari produsen itu yang pertama itu adalah kurir malas dengan jumlah 7 kemudian kendaraan mogok itu 5 salah alamat itu jumlahnya 4 jalan sulit itu 2 cuaca buruk jumlahnya 3 dan driver sakit itu jumlahnya 2 nah ini diagram yang menunjukkan pendistribusi produk ke konsumen jadi diagram ini memiliki 2 sumbu vertikal ini 2 sumbu yaitu sumbu kiri dan sumbu kanan sumbu kiri ini menunjukkan frekuensi aktual atau jumlah penyebab yang menjadi penyebabnya kemudian sumbu yang kanan ini menunjukkan frekuensi kumulatif dalam persen yang menunjukkan kontribusi kumulatif dalam skala 0 sampai 100% jadi untuk yang bawah ini merupakan keterlambatan distribusi mulai dari kurir malas sampai dengan driver sakit jadi dari chart ini di dapat bahwa kurir malas merupakan yang paling tinggi dengan jumlah paling tinggi yaitu 7 sedangkan untuk jumlah yang sama paling kecil itu adalah asis dalam sulit dan driver sakit dengan nilai masing-masing 2 dengan persen 30,4 paling tinggi dan 8,7 yang paling rendah kemudian persen kumulatifnya itu 30,4 untuk kurir malas dan driver sakit itu 100% berikut parito chat after improvement sama yang di improve setelah mengalami improve ada perubahan jumlah yaitu di kurir malas kendaraan mongkok menjadi masing-masing satu dan driver juga menjadi satu namun yang sangat signifikan yaitu ada improvement pada salah alamat menjadi 0 namun untuk akses jalan sulit tetap 2 karena akses jalan sulit dan cuaca buruk tidak dapat diprediksi sehingga tidak bisa di improve kemudian didapatkan parito chat untuk keterlambatan distribusi setelah improvement seperti ini dimana nilai yang sama yaitu di driver sakit kendaraan mongkok dan kurir malas dengan masing-masing nilai yaitu 1 dan yang paling tinggi yang mempengaruhi pendistribusian ke konsumen adalah cuaca buruk dengan jumlah 3 kemudian analisis dari parito chat yang dihasilkan tadi didapatkan sebelum dilakukan improvement maka pendistribusian produk ke konsumen mengalami keterlambatan sehingga perlu adanya improvement kemudian improvement yang perlu dilakukan adalah mengurangi kesalahan human error seperti kurir malas salah alamat nah cara yang dilakukan untuk mengurangi human error tadi adalah dengan pembekalan atau training kepada pegawai tadi sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang disebut dengan human error kemudian yang terakhir adalah menambah fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang menunjang pendistribusian produk seperti servis berkelakendaraan cek kesehatan bagi para driver sehingga kendaraan tidak mengalami mongkok lagi dan driver dapat diminimalisir terjadinya sakit saya akan mencoba membuat tutorial pembuatan pari touchart di aplikasi minitab yang pertama adalah buka aplikasi minitab lalu akan muncul worksheet dimana worksheet ini adalah tempat input data yang akan diolah di C1 kita bisa meng-inputkan data keterlambatan distribusi dan di C2 kita meng-inputkan data jumlah dari keterlambatan distribusi yaitu dari mulai courier malas sampai dengan driver sakit dimasukkan jumlahnya kemudian kita masuk ke menu start lalu pilih quality tools dan pilih Pareto chart maka akan tampil seperti ini dimana defect or attribute data kita input data C1 yaitu keterlambatan distribusi kemudian frequency kita input jumlah atau C2 lalu klik ok nah akan menghasilkan Pareto chart seperti ini nah ini data Pareto chart before improvement lalu untuk after improvement kita juga tetap memasukkan cara yang sama yaitu memasukkan worksheet seperti ini bedanya hanya mengganti jumlah angka ini dengan hasil improvement yang sudah kita dapatkan caranya sama seperti yang saya sampaikan tadi akan menghasilkan Pareto chart seperti ini demikianlah tutorial pembuatan Pareto chart di minitab demikian quality control improvement pada pendistribusi produk dari produsen ke konsumen dengan menggunakan minitab Pareto chart terima kasih